Halo, aku Sarah Rashid. Jadi hari ini aku udah ada di NS Permata Cibugur dan aku pengen konsultasi nih sama dokter THT di sini. Kenapa? Karena aku merasa generang telinga aku tuh kayak, aku gak ngerti kayak aneh gitu, kayak berdengung. Karena mungkin aku juga habis traveling naik pesawat, terus aku juga kebetulan nyelam di laut. Jadi mungkin generang telinga aku agak bermasalah. Nah, aku mau langsung konsultasi aja sama dokter THT di sini. Yuk ikutin aku. Nah, sekarang aku udah sampe di Poli THT. Belum itu kita harus ditensi dulu ya. Yuk kita tensi dulu. Oke, aku udah depan ruangan dokter Leni. Sekarang kita mau langsung ketemu dan konsultasi sama dokter Leni. Yuk! Halo dokter! Halo! Selamat siang. Ada keluhan apa ini ibu? Ini, jadi kemarin itu aku sempat terbang flight, terus habis itu aku nyelam juga daya ski. Jadi kuping aku tuh sekarang agak, apa ya, kayak berdengung-berdengung gitu dong. Oke, udah berapa hari itu? Kira-kira? Seminggu. Semingguan. Oke. Memang tadi ya, kan ada riwayat habis naik pesawat, sama menyelam ya. Biasanya itu ada gangguan di saluran yang menghubungkan antara hidung dengan telinga. Gitu ya. Sebaiknya kita periksa dulu ya, telinganya kondisinya seperti apa ya. Oke, boleh. Jujuk di sini. Jadi biasanya kita memerlukan pemliksan lebih lanjut, yaitu dengan timarnometri. Pemliksan audiometri. Ini yang merah ini ambang dengar ibu telinga kanan. Yang biru itu ambang dengar ibu telinga kiri. Dua-duanya masih bagus. Masih dalam batas normal. Karena kita normal mendengar itu range-nya 0 sampai 25 disibel. Nah, jadi tadi aku udah konsultasi langsung sama dokter THT-nya, yaitu dokter Lenny. Jadi ternyata benar ini disebabkan karena aku flight dan juga nyelam. Terus, tadi juga aku mendapatkan resep dan juga tips dari dokter Lenny. Katanya kalau misalnya nanti aku nyelam lagi, naik ke permukaannya itu harus pelan-pelan. Sampai nanti kalau flight juga pas lagi take off atau landing, kita harus ambil mengunyak dengan karet atau mengunyak apapun deh. Yang penting genderang telinganya itu nggak tertutup. Jadi harus tetap terbuka dengan cara mengunyah. Kayak gitu. Senang banget deh aku bisa tahu informasi ini. Dan dokternya juga sangat informatif. Selain itu juga tadi aku dicek-cek pakai alat gitu. Nanti kalian bisa lihat videonya. Pokoknya buat kalian yang mau konsultasi mengenai THT kalian, jangan lupa datang langsung aja ke RS Permata Cibubur.